Intro Selamat malam, salam sejahtera Biarkan saja Perikatan Nasional jadi pembangkang selama-lamanya Anda pasti terkejut dengan tajuk itu Dan anda pasti mau share video ini Kalau anda ada perasaan itu, anda perlu share Kenapa? Ulasannya amat menarik malam ini Dengan tajuk, Biarkan Perikatan Nasional jadi pembangkang selama-lamanya Haa, ini pasti mungkin akan dibenci oleh pengikut-pengikut Perikatan Nasional Atau pengikut-pengikut Muhyiddin Yassin Ataupun pengikut-pengikut Tantun Mahathir Mohamad Tapi dengar dulu ulasannya Di petik daripada sabudinhusin.com Belum pun sampai 3 bulan jadi pembangkang Perikatan Nasional yang ditunjangi bersatu dan pas Ternampak begitu galak Mencari salah Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya Macam-macam yang mereka pertikai Termasuk juga perkara-perkara yang tidak masuk akal sama sekali Kelakar dan geli hati pun ada melihat gelagat mereka sekarang ini Lantaran mereka pernah berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini Tetapi Apa yang telah mereka lakukan? Lupakah mereka akan prestasi buruk Perikatan Nasional ketika jadi kerajaan? Apa kehebatan yang Muhyiddin Yassin lakukan selama jadi Perdana Menteri? Selain takut membuka parlimen dan bangga dengan pelaksanaan darurat Demi untuk kekal lama berkuasa Menteri-menteri bersatu sendiri Apa peranan mereka yang boleh dibanggakan Selama berada dalam kerajaan? Begitu juga dengan PAS Apa sumbangan dan peranan mereka dalam kerajaan sepanjang 33 bulan itu? Kenapa baru sekarang sibuk menyalahkan kerajaan? Walhal ketika berada dalam kerajaan Mereka sendiri tidak berbuat apa-apa Yang bermanfaat untuk rakyat dan negara Mana janji-janji yang pernah dikumandangkan ketika belum jadi kerajaan sebelum ini? Kenapa hanya setelah tidak lagi jadi kerajaan Baru hendak bising itu dan ini? Apa yang PN lakukan sekarang? Setelah berada di kedudukan sebagai pembangkang Tidak lain hanyalah untuk membuktikan mereka masih relevan untuk mentakbir semula negara ini Dalam hal ini Rakyat dan pengundi jangan lupa Perikatan Nasional sudah pun diberi peluang menjadi kerajaan selama 33 bulan Walaupun hanya melalui tebu kata Hakikatnya melalui peluang tersebut Perikatan Nasional telah terbukti gagal Mentakbir negara di mana Muhyiddin sehingga ini kekal dengan rekon Sebagai Perdana Menteri yang mempunyai prestasi paling buruk sekali sejak negara merdeka Apakah kita mahu sejarah berulang? Sejarah buruk berulang kembali? Dengan Muhyiddin sekali lagi memegang jawatan Perdana Menteri? Mahukah juga kita melihat Muncul kembali duta yang hanya makan gaji buta? Anda pasti ingat Siapakah yang dirujuk sebagai duta-duta makan gaji buta ini? Oleh itu, rakyat jangan sesekali terpedaya dengan mainan dan silap mata Perikatan Nasional ini Mereka tidak sesuai dan tidak layak sama sekali jadi kerajaan Tempoh 33 bulan sebelum ini telah membuktikan hakikat itu Berbanding kerajaan perpaduan yang belum berusia 100 hari ini Rakyat sendiri mula nampak perubahan dan arah tujunya Contohnya, usaha Anwar Ibrahim memerangi rasuah Dan mengelakkan ketirisan dengan bersatu sendiri Terpalit dengan siasatan dan pembekuan akaun bank Ia adalah bukti ada kedurjanaan Telah berlaku ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan Selepas ini, dipercayai lebih banyak lagi pembongkaran akan didedahkan Yang pastinya membuatkan kita semua terkejut Bahkan kalau tidak terlaluan saya cakap Melaikat-melaikat di sorga pun mungkin akan terkejut Jangan marah Sebab ia mungkin amat mengejutkan Anda semua Biarkan Perikatan Nasional terus bising Kerana mereka memang hanya layak Dan benar-benar berfungsi ketika jadi pembangkang saja Ketika jadi kerajaan, mereka diam dan langsung tak berbuat apa-apa Tetapi mula bising bila jadi pembangkang Biarlah politik negara ini meriah Dan parlimen jadi macam zoo Dengan Perikatan Nasional terus kekal jadi pembangkang Buat selama-lamanya Malapetaka 33 bulan tak usah dijemput menjelmas semula Sabudin Husin 16 Februari Saudara-saudara sekalian Yang amat menarik dalam isu kali ini Yang kita nak ulas daripada Sabudin Husin ini Ialah Selepas ini akan dipercayai Lebih banyak pembongkaran akan didedahkan Bukan saja selepas ini Bahkan sekarang ini pun Sudah banyak pendedahan demi pendedahan Dibuat oleh Kerajaan Perpanduan Pimpinan Anwar Ibrahim Kita tak pernah tahu banyak perkara Pembaziran ketidak Ketelusan Bahkan ketirisan-ketirisan yang berlaku dalam kerajaan Bayangkan saja dalam kontensi sebelum ini Kalau bukan Anwar Ibrahim menjadi kerajaan Mana mungkin kita tahu berlaku Pembaziran projek pembangunan Putrajaya Melebihi RM 812 juta Banyak infrastruktur dibuat Tapi tidak diguna pula Bahkan ada yang mencecah puluhan juta Tapi tak guna Tak guna Tau tak guna Tidak diguna pun Infrastruktur yang dibina itu Sehingga netizen mula bertanya Adakah ia dibina untuk sekadar mendapatkan projek Bagi mendapatkan uang Nah itu Dan Adakah kita akan tahu Tentang Berlaku kerugian 13.07 juta Di Kementerian Kesehatan Malaysia Apabila 93 unit ventilator Yang dibekalkan kepada Kementerian Kesehatan Malaysia Tidak boleh guna Kalau bukan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kita pun tak tahulah Kita akan tahu atau tidak perkara ini Saudara-saudara sekalian Jadi oleh sebab itulah Saya sangat bersetuju Dengan apa yang ditulis oleh Sabudin ini Apabila dia kata Biarkan saja Perikatan Nasional terus bising Karena memang Mereka hanya layak Dan layak Dan benar-benar berfungsi ketika jadi pembangkang saja Betul saya setuju Memang betul Perikatan Nasional Memang terbaik Jadi pembangkang Amat berfungsi Berwibawa jadi pembangkang Tapi Jangan lupa Kata Sabudin Sepanjang jadi kerajaan Mereka inilah yang paling gagal Kerajaan paling gagal Menurut Sabudin Husin Dan beliau juga mengatakan bahwa Hamba Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Yang paling buruk prestasinya Sejak negara merdeka Jadi oleh sebab itulah Sabudin kata Biarkan saja Perikatan Nasional itu Berfungsi sebagai pembangkang Sampai selama-lamanya Ketika jadi kerajaan Perikatan Nasional Diam saja Dan tiada langsung Burbuat apa-apa Tetapi Mula bising Bila jadi pembangkang Jadi bagus Biarlah politik negara ini Meriah dan parlimen Jadi macam zoo Dengan Perikatan Nasional Terus kekal Jadi pembangkang Buat selama-lamanya Melapetaka 33 bulan Tak usah Dijemput Menjelang semula Menjelmas semula Kata Sabudin Sebelum kita berpisah Sila share video ini Dan jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Tekan butang subscribe Itu percuma Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton